Intro Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku menemui ratusan supir angkot bersama Paguyuban Pintas di kawasan Antapani, Kota Bandung pada selasa pagi 1 Oktober Ahmad Saiku akan memperbaiki tarap hidup ekonomi para supir angkot yang penghasilannya terkerus oleh driver online Bertempat di lapangan Gasmin Antapani, Kota Bandung, Calon Gubernur nomor urut 3 Ahmad Saiku didampingi Calon Wali Kota Bandung Haru Suandaru dan anggota DPRD Jawa Barat Siti Muntama menemui ratusan supir angkot pada selasa pagi 1 Oktober Dalam kampanye kali ini, Calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai PKS berdialog dengan para supir angkot tentang keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para supir di tengah menjamurnya driver online perpanjangan pajak hingga masalah-masalah permajaan kendaraan Jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat nanti dirinya akan memberikan perubahan bagi para supir angkot di Jawa Barat agar tarap kehidupan ekonomi para supir bisa meningkat Ahmad Saiku merencanakan kolaborasi bersama pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai program transportasi publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga instanten sekalian Hari ini saya bertemu dengan para supir angkot Dan juga dengan Pak Yuban Pintas Yang mereka ini mengungkapkan Sebagai kondisi yang mereka alami Kelubbesar mereka Jadi antara yang berkait dengan perpanjangan Yang berbuat dengan pajak Yang ketiga, terkait dengan masalah-masalah peremajaan, kendaraan, itu yang mengemuka dalam menerima aspirasi-aspirasi itu. Berhenti di tengah jalan, tapi selalu kita yang jadi disalahkan. Terus online itu kan penumpang khusus, memerintah bilang khusus apanya di sini. Khusus umum, apakah khusus untuk dinasa, seperti ambulan. Nah, kalau memang online itu digunakan untuk umum, kalau nggak, sama kan sarcak unik. Tadi juga, Pak, ayah. Memang betul, Pak. Kami itu waktu peremajaan itu sampai 4 juta ya setelah hari. Tapi kalau sekarang, kami kan orang elit, Pak. Ekonomi sulit, bukan elit bonaki. Di sini, kalau memang, kalau memang, sebagai pengurus saat, kalau memang mulai, kami nggak sanggup untuk keremaja. Transportasi publik menjadi solusi di kawasan perkotaan, seperti Bandungan Bodebek, agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian, salah satunya sopir angkot dan pihak driver online. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.